Putri S. Jilid II. Gadis itu bernama Xiaoxue, dari perahu dia ikut neneknya naik ke darat, semak-semak di darat sangat tinggi, hanya ada sebuah jalan menuju Ling Yinc, kuil Ling Yinc, berjalan ke sana pun harus melewati beratus-ratus tangga yang terbuat dari batu. Dia dan nenek juga dengan orang-orang yang taat pada agama sedang berjalan menuju kuil itu. Tangga yang begitu panjang seperti tidak ada habisnya, setiap tangga dipenuhi dengan lumut membentuk beraneka macam gambar. Xiaoxue memegang lumut-lumut itu dan lumut-lumut itu terasa lembek dan basah. Tapi neneknya sudah tidak kuat berjalan karena tangga masih begitu jauh dan tinggi. Bagi seorang nenek tua seperti dia, menaiki tangga seperti itu benar-benar melelahkan. Tapi nenek datang ke sini demi cucunya. Menurut semua orang jika sudah bersembahyang di sini, orang itu bisa terhindar dari bencana. Apalagi kuil ini khusus untuk melindungi anak perempuan. Cucunya ini adalah satu-satunya yang dia khawatirkan selama ini. Umur seperti nenek jika terjadi sesuatu, cucunya tidak bisa mengandalkan siapa-siapa lagi. Cucunya melihat nenek yang berjalan begitu lambat kadang terburu-buru, dia pun berhenti untuk memapah dan menunggu neneknya. Sepasang matu di bawah poni tampak berputar, mata liarnya seperti rumput liar yang tumbuh di sisi tangga. Melihat itu si nenek menarik nafas dan berkata, Ksiawksue, jangan menunggu nenek, naiklah dulu ke kuil. Sembahyanglah dulu di sana, perjalanan menaiki kuil masih panjang, nenek harus beberapa kali beristirahat. Ksiawksue merasa senang dia berkata, Baiklah nenek, aku akan sembahyang dulu meminta keselamatan untukku dan nenek. Meminta kepada Dewa Dewi, dan meminta agar nenek diberi umur panjang, tubuh yang kuat sehingga bisa bolak-balik beberapa puluh kali ke kuil di atas sana. Nenek tertawa dan berkata, Bocah, untuk apa nenek bolak-balik ke kuil ini, Ksiawksue sudah berlari mengejar seekor kupu-kupu. Nenek berkata lagi, Bocah ini benar-benar seperti sudah gila setelah berjalan beberapa puluh langkah lagi, nenek itu merasa lelah. Dia segera duduk di sisi tangga dan ingin membuang dahak, tapi di sisi tangga yang dipenuhi air terlihat beberapa bayangan orang. Dia terkejut dan berbalik untuk melihat, ternyata mereka adalah empat orang Biksuni tadi. Nenek segera menyapa, Oh, ternyata empat orang Buddha hidup, sikap keempat Biksuni itu tampak datar. Yang satu berkata, Aku lihat dia sangat cocok. Yang satu lagi berkata, Kalau cocok, cepatlah bertindak nenek tua itu kebingungan mendengar pembicaraan mereka. Salah satu Biksuni itu bertanya, Kecuali Anda, apakah gadis kecil itu masih mempunyai keluarga nenek itu menggelengkan kepalanya? Salah satu Biksuni itu tampak menggelengkan kepala. Apa maksudnya, nenek itu pun tidak mengerti. Wajah Biksuni yang pucat dan berbentuk seperti pernah diiris pisau itu merebut keranjang nenek dan dilemparkannya ke bawah tangga. Barang-barang yang ada di dalam keranjang seperti dupa, lilin, dan lainnya jatuh berhamburan. Rasa kaget membuat nenek ini hanya bisa bengong. Tapi Biksuni itu sudah menendangnya hingga jatuh terguling ke bawah tangga, Nenek itu terguling kira-kira ratusan tangga dari atas sampai ke bawah. Dahinya penuh dengan darah, mengalir ke wajahnya yang penuh dengan keriput, membentuk parit-parit kecil yang dipenuhi darah. Keempat Biksuni itu saling memandang. Mereka sudah siap turun gangga tapi suara rintihan nenek membuat mereka berhenti bergerak. Terlihat wajah mereka penuh dengan kekejaman. Salah satu Biksuni itu dengan cepat berlari ke bawah. Di tengah-tengah udara tiga kali turun dan naik, dia sudah berada di bawah tangga. Nenek tua itu membuka sedikit matanya. Karena matanya penuh dengan darah ditambah lagi sinar matahari termenam yang menyinari wajahnya, membuatnya tidak bisa melihat apa-apa, dia hanya bisa memanggil-manggil nama cucu kesayangannya. Biksuni itu tertawa dingin. Dia menginjak dada si nenek, dan nenek itu segera memuntahkan darah, nafasnya pun segera berhenti. Ksiao Ksue masih asyik mengejar kupu-kupu. Tadinya dia merasa senang tapi tiba-tiba dia mengkhawatirkan keadaan neneknya. Dia merasa ada yang memanggil-manggil namanya. Karena itulah dia memutuskan tidak mengejar kupu-kupu lagi, dari balik semak-semak dia kembali menuju tangga yang tinggi menuju kuil. Dia menunggu sebentar, tapi neneknya belum juga sampai, dia tidak sabar lagi lalu turun untuk mencari neneknya. Tiba-tiba dia berhenti berjalan karena dia melihat benda-benda yang tumpah di tangga dan di sekeliling banyak orang yang berkerumun, dia masih melihat banyak darah dan juga keranjang yang dibawa neneknya tadi. Pikirannya terus berkata, bukan, bukan, itu pasti bukan nenek, karena itu dia menerobos masuk ke kerumunan orang untuk melihat, ternyata benar neneknya yang terluka. Tapi hatinya masih tetap berkata, bukan, bukan, tapi kali ini dia mulai menangis dan memeluk neneknya. Orang yang datang bersembah yang segera mengeluarkan kata-kata mengasehani. Kasehan, seorang nenek tua, hahaha. Gadis kecil ini sekarang tinggal sendirian, Entah mengapa, sekarang ini selalu terjadi peristiwa seperti ini, ini semua karena kesalahan tuan besar long dulu, sudahlah jangan banyak bicara lagi. Kita harus cepat-cepat ke kuil itu, meminta keselamatan untuk kita sendiri, apakah gadis kecil ini masih mempunyai keluarga? Kita harus membawanya pulang dan menyuruh keluarganya mengambil mayat nenek itu, Ksiawokswe mendengar suara-suara di sekelilingnya tapi hatinya terus berkata, bukan, tidak mungkin, nenek belum mati, tiba-tiba ada suara perempuan yang sangat tenang berkata kepadanya, tidak ada seorang pun yang kenal dengan gadis ini, dia juga tidak mempunyai keluarga lagi, semua urusan pemakaman akan diurus oleh kuil kami, gadis kecil ini akan kami urus, Ksiawokswe merasa aneh, mengapa dia tahu kalau aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi, dia merasa ada yang mengelus rambutnya, matanya sudah beram oleh air mata, dia berbalik untuk melihat, ternyata yang mengelus rambutnya adalah salah satu dari keempat biksuni yang berbaju abu. Dengan penuh perhatian dan melihat gadis kecil itu, semua orang yang datang bersembah yang berkata, ada Buddha hidup di kuil yang akan mengurus gadis kecil ini. Itu paling bagus dan paling cocok, tenang saja, dia benar-benar patut dikasihani, gadis kecil, jangan bersedih lagi, Lingye INC berbuat ama lagi, biksuni yang berwajah seperti pisau itu berkata, Amitabha, ini harus, harus kita lakukan, dia terus mengelus-elus rambut gadis kecil itu. Ksiao Ksue merasa dia tidak tahu masalahnya, tahu-tahu sekarang akan diberikan kepada beberapa orang yang masih asing baginya, hatinya merasa sedih. Dia menangis sejadi-jadinya, dia berharap neneknya bisa mendengar suara tangisannya dan bangun kembali. Nenekku mati karena apa lumut di tangga ini terlalu banyak, kata biksuni itu sambil menarik nafas dan berkata lagi, nenekmu mati karena jatuh terpeleset, hati Ksiao Ksue berpikir, lumut yang begitu lucu, mengapa bisa mencelakai nenek, tapi dia tidak berani bicara. Seorang biksuni menarik tangannya, dia berusaha membawa gadis kecil itu menjauhi mayat neneknya. Mari adik kecil, aku akan membawamu ke kuil dan memandikanmu dan kau akan makan sayur zai, makanan kuil yang tidak mengandung daging. Kami akan menyuruh orang untuk memakamkan jenazah nenekmu dan kami juga akan membacakan doa untuknya, tapi Ksiao Ksue masih menangis dan bertanya, mengapa nenekku bisa mati karena dia terjatuh, sehingga dia mati, mengapa nenek bisa terjatuh orang tua jika sudah terjatuh biasanya akan mati, wajah biksuni itu mulai terlihat tidak sabar. Aku juga sudah tua, mengapa aku tidak jatuh dan mati? Tiba-tiba biksuni itu membalikan kepala. Dia melihat ada dua orang yang berdiri di belakangnya. Yang satu sudah tua sedangkan yang lainnya masih muda. Yang tua masih terus tertawa, sedangkan yang muda wajahnya tampak cemberut. Sentai Gong dan Wo Si Sui bisa menyeberangi sungai untuk datang ke Lingye INC karena Sentai Gong selalu teringat pada kuil itu. Maka dia bertanya kepada Wo Si Sui, Long Hui Ji dijuluki sebagai seekor naga, julukan ini diberikan oleh dunia persilatan. Aku kira kau pasti sudah mengetahuinya, Yunnan dan Guizhou selama 10 tahun ini dalam keadaan tenang semua ini karena jasanya, T benar, sebelum dia berkuasa adalah Yu Ming Wong yang berkuasa duluan. Walaupun dia terkenal di dunia persilatan tapi dia sering memakai guna-guna, dia membunuh untuk menghentikan pembunuh, membuat dunia persilatan tidak tenang. Begitu dia meninggal, anak buahnya San Si saling berebut kekuasaan. Begitu Long Hui Ji muncul, karena dia selalu membela kebenaran dan keadilan, ilmu silatnya tinggi maka dia bisa membuat pesilat-pesilat itu tunduk kepadanya. Dia juga berwibawa, memang Long Hui Ji telah berbuat banyak kebaikan, paling sedikit dia membuat orang-orang jahat di Yunnan dan Guizhou selama 10 tahun ini tidak membunuh orang yang tidak bersalah, juga tidak berani secara terang-terangan membuat masalah, di bawah panci kebenaran Long Hui Ji juga telah membuat banyak orang dari jahat berubah menjadi baik. Pertanian di dan ilmu ketabibam pun mengalami banyak kemajuan, bagaimanapun juga Long Hui Ji sangat berjasa, seharusnya memang seperti itu, kalau begitu burung merpati yang membawa kabar mengenai racun untuk membunuh orang, sebenarnya ingin kutanyakan kepada Ye Itia O Long. Tapi hal-hal yang terjadi di sepanjang jalan ini kelihatannya ada hubungannya dengan Long Hui Ji. Orang-orang memakinya juga membuat boneka kainnya dipaku, sepertinya mereka sudah melupakan semua kebaikannya yang dulu, semua orang selalu menjadikan orang yang menang menjadi raja, yang kalah menjadi penjahat dan selalu mengingat kejelekan dan melupakan kebaikan, sehari lagi adalah hari ulang tahun pendekar Long. Kita harus ke sana untuk menanyakan secara jelas mengenai hal ini. Kurasa itu lebih baik, tapi sebelum bertemu Ye Itia sudah diserang oleh senjata rahasia itu di empat titik jalan darah kakinya. Begitu Sentai Gong mendarat dengan kedua kakinya, dia sudah menendang dua senjata rahasia itu. Punggungnya seperti mempunyai mata. Senjata rahasia itu ditendang entah melayang kemana. Sewaktu kedua pundak Biksuni ini mau bergerak, tiba-tiba dia merasa dua tangannya seperti dijepit dengan tank besi. Ketiga Biksuni lainnya dengan cepat berpencar. Kedua Biksuni itu sudah mencabut pedang mereka yang berkilauan. Biksuni yang wajahnya seperti digores pisau itu melihat Wosiswi yang kedua tangannya memcengkram pundak Biksuni yang melepaskan senjata rahasia tadi. Dia membentak kepada Wosiswi, di sini adalah kuil bersih dan penuh rahmat. Apa yang ingin kau lakukan Wosiswi balik bertanya dengan dingin, apakah betul di sini adalah tempat bersih? Benar-benar tidak tahu aturan berani bertindak kurang ajar kepada Biksuni. Cepat laporkan kepada polisi Wosiswi memiliki mulut tapi tidak bisa membantah, dengan marah dan melotot dia hanya bisa berdiri tegak. Sentaigong tertawa dingin. Dia sudah terbang dan mendarat. Orang-orang melihat ilmu meringankan tubuhnya begifu tinggi. Mereka menjadi kaget ditambah lagi alis Wosiswi yang tebal dan matanya sedang melotot, semua orang ketakutan. Melihat Wosiswi seperti itu, kata-kata marah yang siap dilontarkan ditelan kembali. Sentaigong tersenyum, dia membuka tangannya empat buah senjata rahasia berbentuk bunga tampak berada di telapaknya. Dia berkata, kalau kalian adalah Biksuni yang jujur dan bersih, mengapa diam-diam menyerangku yang sudah tua dengan senjata ini Biksuni itu walaupun dicengkram keras oleh Wosiswi tapi dia tidak tampak takut. Dengan tertawa dingin dia berkata, kapan aku menyerangmu dengan senjata rahasia jenis bunga, aku hanya seorang Biksuni yang menangkap ayam pun tidak mampu. Jangan semelarangan menuduh, Sentaigong tertawa dingin, kau tidak mempunyai tenaga untuk menangkap ayam. Kalau kau bukan orang persilatan, mengapa kau bisa tahu bahwa senjata ini adalah senjata rahasia berbentuk bunga Biksuni yang wajahnya seperti digores pisau itu berkata, apa anehnya senjata rahasia ini? Bisa tahu bentuknya tapi belum tentu dia yang menembakkan senjata itu. Wosiswi dengan marah bertanya, kau benar-benar tidak mau mengaku kalau kau yang menyerang temanku tadi. Biksuni itu tertawa dingin, aku adalah murid Buddha, apakah kau berani memeriksa tubuhku? Aku tidak berani, kata Wosiswi. Kata-katanya baru selesai, kedua cakarnya berubah menjadi telapak. Wajah Biksuni itu berubah. Tubuhnya seperti terkena sambaran kilat dan terus bergetar. Terdengar ada suara benda yang terjatuh. Ternyata yang jatuh adalah senjata rahasia bentuk bunga, keluar dari lengan bajunya. Ternyata Wosiswi dengan tenaga dalam memaksa Biksuni itu mengeluarkan senjata rahasia yang masih tersembunyi di dalam lengan bajunya. Sentaegong mengambil dua senjata rahasia jenis bunga yang terjatuh itu dan mencocokkan dengan senjata tadi. Dengan tertawa Sentaegong berkata, apakah kalian masih tidak mau mengaku orang-orang yang berada di sana melihat ada bukti jelas? Mereka diam dan tidak berani membela para Biksuni lagi. Biksuni yang wajah seperti digores pisau itu berkata, dia masih kecil, dia hanya bercanda denganmu, hanya itu yang dialakukan. Sentaegong tertawa dan berkata, kalau aku terlempar hingga mati itu sudah bukan seperti bercanda lagi. Dia menunjuk nenek yang sudah mati itu dan bertanya, mengapa kalian harus membunuh dia Biksuni yang wajahnya seperti digores pisau itu menjawab, kami adalah murid Buddha, mana mungkin kami membunuh Sentaegong berkata, dia mati bukan karena terjatuh. Keranjang yang berisip perlengkapan sembelah yang isinya berhamburan di tangga tapi dia terjatuh ke bawah tangga. Kalau bukan ada seseorang yang dengan paksa memisahkan keranjangnya kemudian mendorongnya ke bawah, keadaannya tidak akan seperti ini, dengan cepat Sentaegong mengangkat kaki Biksuni yang wajahnya seperti digores pisau. Di bawah sepatu kainnya ada bekas darah. Kau takut dia tidak mati, lalu kau injak dia sekali lagi. Biksuni itu marah, dia mengangkat kakinya dan siap menendang. Dengan ringan Sentaegong bersalto ke belakang untuk menghindar dan berteriak, Aduh! Takut, aku takut Biksuni marah. Biksu harus segera kabur semenjak Kuo Si Sui dan Sentaegong muncul, Ksiao Ksue terus menangis. Sekarang dia mendekati Biksuni yang berwajah seperti digores pisau. Ksiao Ksue mencakar dan berteriak, Mengapa kau bunuh neneku? Mengapa kau bunuh neneku? Biksuni yang berwajah seperti digores pisau itu Sudah membalikan tangan dan melepaskankan tiga senjata rahasia. Yang satu ditembakkan ke arah Sentaegong, Yang satu ditembakkan ke arah Wosisui, Sedangkan yang satu lagi ke arah Ksiao Ksue. Sentaegong berteriak, Hati-hati dengan angin dari telapaknya Dia sudah menepak Biao itu dan berguling ke arah Ksiao Ksue. Tangan kanannya menggendong Ksiao Ksue. Tangan kirinya menerima Biao yang datang ke titik irah mereka. Sebenarnya dia bisa menyentil dengan jarinya Atau dengan tenaga dalamnya menggutarkan Biao itu, Tapi dia takut Ksiao Ksue akan terluka, Maka dia pun memutuskan untuk menyambut Biao itu. Biao sudah disambut tapi Sentaegong sudah gemetar karena kedinginan. Ksiao Ksue pun gemetar. Bibir yang tadi merah sekarang menjadi pucat. Ternyata di atas Biao ada cahaya dingin. Walaupun Sentaegong diserang oleh udara dingin dari Biao itu Tapi karena tenaga dalamnya tinggi dengan cepat Dia bisa melindungi nadi-nadi penting Dan memaksa udara dingin keluar dari tubuhnya. Tapi udara dingin yang Sentaegong sambut Sudah menyebar ke dalam tubuh Ksiao Ksiao Ksue Yang sama sekali tidak bisa ilmu silat. Kali ini Sentaegong benar-benar terkejut Dengan cepat dia menutup nadi Ksiao Ksiao Ksue. Dengan tenaga dalam yang sudah berpuluh-puluh tahun dilatihnya Dia mengalirkan tenaga dalamnya ke dalam tubuh Ksiao Ksiao Ksue. Membantunya mengeluarkan udara dingin dari dalam tubuhnya Perlu diketahui Dengan tenaga dalam mengeluarkan udara dingin tidak begitu sulit Tapi membantu orang yang sama sekali tidak bisa ilmu silat dan sudah terkena guna-guna Mengeluarkan udara dingin adalah hal yang sangat menguras tenaga dalam. Wosisui sudah bisa mengantisipasi datangnya Biao Tapi Biao itu terbang ke arah kerumunan orang Wosisui membentak Dia mengejar Biao itu dan segera menghadang di depan Biao Dengan sekali tendang, Biao itu sudah terbang entah kemana Begitu Wosisui mengejar Biao, dia melihat keempat diksuni itu melarikan diri Wosisui berteriak Jika aku bertemu dengan siluman-siluman itu lagi sentai gong dengan serius mengobati Ksiao Ksue Wajah Ksiao Ksue sangat pucat, keringat sudah membasai bajunya Bagi Ksiao Ksiao Ksue yang terkena guna-guna, masih termasuk sedikit Hanya karena kematian neneknya, yang merupakan pukulan yang sangat berat Wosisui masih marah Dengan langkah besar dia berjalan menuju Ling Yinc Biksu bisa melarikan diri tapi Kuil tidak akan bisa lari Aku akan pergi ke sana mencari mereka untuk membuat perhitungan tubuhnya yang tinggi dan besar itu sudah berlari ke arah tangga batu Dia percaya sentai gong pasti bisa mengurus Ksiao Ksue Urusan menghibur anak kecil, memakamkan orang Wosisui sama sekali tidak mengerti Lebih baik mengambil kesempatan ini untuk membabat bersih Ling Yinc yang selalu mencelakai orang Wosisui segera melakukan niatnya Banyak orang bersifat seperti itu tapi orang seperti ini selalu membuat keributan atau bahkan terkadang bisa menjadi celaka Ketua Ling Yinc adalah salah satu dari Sansi Sikaouksia Odeou Perkumpulan Yuling Sansi yang dipimpinnya, memiliki ilmu silat sangat aneh Mereka terkenal dengan ilmu guna-gunanya Apalagi malam ini adalah acara sembah yang musim semi di Ling Yinc Bap empat penari zaman dulu dengan langkah besar Wosisui berjalan ke arah Ling Yinc Tiba-tiba dia merasa hatinya sedih Dia selalu merasa satu orang mempunyai satu nyawa dan sepasang kepalan Demi membela kebenaran harus berani menghadapi semua ini Benar-benar hal yang sangat menyedihkan Tapi dia menyukai perasaan seperti ini Demi hal inilah dia rela mengorbankan nyawanya Sewaktu dia berjalan ke arah kuil ini, dalam hati dia memiliki perasaan aneh Kuil itu berbentuk pagoda terbuat dari batu besar dan putih Tanaman rabat memenuhi dinding kuil, karena itu dinding menjadi terbelah-belah Biksuni yang berada di dalam kuil terdengar sedang membaca ayat kitab suci Wajah mereka sama sekali tidak berekspresi Di tengah-tengah mereka ada sebuah kobaran api Api menyala bercampur dengan asap hijau Asap ini terus naik ke atas pagoda Di atas pagoda tidak tertutup tapi di sana tergantung sesuatu seperti kelelawar Orang yang datang sembahyang seperti sangat menghormati benda itu Mereka menundukkan kepala membakar ruang-uang sembahyang Tidak lupa dengan kayu memukul boneka-boneka yang terbuat dari kain yang disebut Xiaogui, setan kecil Kecuali kobaran api itu, masih ada tujuh buah lampu Tempat sembahyang sangat gelap, hanya ada api dupa yang terpasang Di dalam kegelapan terlihat titik-titik merah Tiba-tiba Wosisui membalikan kepalanya untuk melihat Dia merasa ada sepasang matu yang terus melihatnya Tapi begitu dia membalikan kepala, sepasang matu itu sudah menghilang Hanya ada sebuah patung dewa Dengan bantuan cahaya dari lampu redup Wosisui melihat keadaan di sana Ternyata patung dewa itu adalah patung seorang perempuan yang diukir sangat mirip manusia Dan tawanya terlihat agak genit Hati Wosisui merasa tidak enak Dia merasa di ruangan di mana para biksuni sedang membaca kitab suci secara berulang-ulang Seperti sebuah mantra yang bisa membuat orang mati kaku Dia ingin berteriak, di mana pengurus kuil ini tiba-tiba api itu berkilau sebentar Seperti ada orang yang menaruh sesuatu ke dalam api Di bawah api itu Wosisui melihat patung dewi yang ada di sebelahnya Wajahnya seperti sangat sedih seperti ingin menangis Hal ini membuat bulu kuduk Wosisui merindingi Patung dewi yang ada di sisinya begitu cepat berubah dan dia sama sekali tidak merasakannya Apakah patung dewi ini adalah manusia? Karena itu dia mulai merabah patung dewi itu Patung itu terbuat dari tanah liat Hanya saja di luarnya diberi semacam bubuk berwarna emas Wosisui tidak mengerti Dia hanya merasa ruangan ini sangat gelap Penuh rahasia dan tenaga gaib Seperti ada sesuatu yang sedang melihat ke arahnya Walaupun matanya melotot dengan besar Tapi dia tetap tidak bisa melihat ada apa di balik dirai itu Setelah lama dia baru menarik kembali sorot metu dan berniat akan meninggalkan tempat ini Sewaktu dia berniat meninggalkan tempat ini Dia menoleh lagi untuk melihat patung dewi ini Kali ini dia benar-benar kaget dan bergetar karena patung dewi ini sudah berubah Wajah patung itu tertawa Karena terkejut tanpa sadar Wosisui mundur selangkah Sesudah mundur dia maju lagi Karena Wosisui tidak percaya pada kekuatan gaib juga tidak takut pada setan Tapi keadaan tadi membuatnya terkejut maka tanpa terasa dia mundur Sifat Wosisui sangat keras Setelah mundur dia maju untuk lebih dekat lagi Dia maju dengan langkah besar Karena dilihat dari sudut yang berbeda membuatnya bisa melihat lebih jelas patung dewi itu Kemiata patung dewi ini diukir dengan sangat aneh dan khusus Sebelah kiri berwajah sedih, sebelah kanan berwajah tertawa Dari tengah seperti sedang tertawa Karena tiga kali mengangkat kepala dan melihat dari sudut tidak sama maka dia salah melihat kalau patung terus berubah ekspresinya Karena dia terkejut sendiri, di dalam hati dia malah sudah menyusun rencana Tadinya didatang untuk mencari pengurus link YINC Sekarang dia merasa kulil ini sangat misterius Karena itu dia bertekad menyelinap masuk dan menyelidiki keadaan sebenarnya kulil ini Dia seperti seekor kucing menyelinap masuk ke dalam tempat sembahyang Jika sekarang ada orang yang melihatnya, maka orang itu tidak akan bisa percaya kalau seorang laki-laki tinggi, besar juga gagah bisa berjalan tanpa bersuara dibandingkan dengan seekor cecak Wosiswi melewati beberapa tempat di belakang pagoda itu Semakin berjalan tempatnya semakin gelap dan sepi Memang dia belum menemukan sesuatu, dari jauh terdengar ada suara orang membaca kitab suci, suaranya terdengar sangat misterius Sekarang hari sudah gelap, sinar matahari hanya tersisa sedikit masuk melalui jendela, seperti sebuah buku tua yang menjadi kusam dan kotor Penyelidikan Wosiswi tidak menghasilkan apa-apa Jika ada yang bertanya padanya, terpaksa akan mengatakan dia hanya menemukan sebuah kamar untuk membaca kitab suci Di kamar itu tergantung banyak boneka kain, orang-orangan kertas dan orang-orangan yang terbuat dari rumput dan ditusuk dengan jarum Sepertinya jika tidak menggunakan kera kejam seperti itu, orang-orangan kecil itu akan keluar dan melakukan kejahatan Kecuali ada beberapa kamar lagi, di dalam sana ada para biksuni yang tidak berekspresi Mereka seperti hantu gentayangan yang duduk tegak dan diam Wosiswi melubangi kertas jendela untuk melihat ke dalam Ada seorang biksuni yang sedang duduk di tengah Bibirnya merah Wosiswi seperti mengenali biksuni itu Tapi siapakah dia? Pada saat Wosiswi sedang berpikir dan terpana, kedua metodik suni itu seperti pisau melihat ke arah lubang kertas yang dibuat Wosiswi Wosiswi terkejut, dia segera meninggalkan jendela itu dan naik ke atas atap Hanya sebentar dia sudah melewati tiga atap dan sampai di sebuah halaman Halaman itu berada di belakang pagoda, halaman itu terlihat lebih kotor dan tua lagi, langit hampir gelap semua Kamar-kamar yang ada di sekitar halaman dikunci dengan rapat, di sana sepi hingga tidak terdengar suara orang yang membaca kitab suci Wosiswi ingin segera berlalu dari sana tapi tiba-tiba terdengar suara kecapi Wosiswi masuk seperti seekor kucing Dia melewati beberapa kamar kemudian berhenti di depan sebuah kamar karena suara kecapi itu berasal dari sana Sewaktu Wosiswi akan mencari tahu dia pun berhenti, suara kecapi yang melantun dengan sedih tiba-tiba berhenti Begitu suara kecapi berhenti, halaman itu kembali sepi dan sedih Wosiswi ingin memprotes suasana sepi dan sedih itu Tapi suara kecapi terdengar lagi, seperti jauh tapi juga seperti dekat Wosiswi tetap mendengar suara itu Dengan cepat dia melewati beberapa kamar dan sampai di sebuah kamar kecil dan dicat dengan warna hitam Karena suara kecapi itu keluar dari kamar itu Di dalam hati dia berpikir, kali ini aku tidak akan membiarkan kau lolos begitu saja Hari sangat gelap Baju hitam Wosiswi seakan sudah menyatu dengan kegelapan malam Dia melihat ke dalam kamar, di dalam terpasang sebuah lampu kecil Di sisi lampu ada seseorang yang duduk memakai baju hitam Wajahnya kuning dan pucat, dahinya agak menonjol Dia duduk di sana diam seperti patung, ternyata yang memainkan kecapi itu adalah dia Kecapinya sangat tua dan berwarna hitam Hanya ada beberapa tempat berwarna merah seakan mengeluarkan api Nada kecapi itu pelan dan kuno seperti suara seorang perempuan yang sedang pelan-pelan menceritakan riwayat hidupnya Yang paling membuat Wosiswi terkejut adalah di dalam kamar itu ada seorang perempuan yang sedang menari Salah satu sifat Wosiswi adalah tidak sabaran Dia melihat orang yang sedang menari rasanya tidak sabar Katanya jika seorang laki-laki sejati melihat perempuan berputar ke sana kemari seperti siput Laki-laki itu paling tidak suka Tapi sekarang begitu melihat perempuan itu menari, dia merasa tertarik Dia tidak pernah melihat tarian seperti itu Rambut perempuan itu disanggul tinggi Antingnya panjang mencapai leher Lehernya putih hingga anting giyok putih yang dipasang pun tidak terlihat Tubuhnya langsing dan semampai Dia belum pernah melihat hidung begitu mancung dan bagus Tapi juga terlihat sombong Dagu yang sedikit terangkat Gerakan yang anggun seperti seekor burung finex sombong yang sedang menikmati kecantikannya Dia pun seperti keluarga raja yang sedang memegang kaca menikmati tariannya sendiri Kecapi tua mengeluarkan nada begitu pelan Perempuan itu bergerak dengan ringan Ringan seperti seekor anak ayam yang baru menetas dan mematuh kulit telur ingin keluar dari sana Tapi ujung suara kecapi terdengar seperti suara perang Perempuan itu seperti menghadapi puluhan ribu prajurit gagah yang sedang menghadapi musuh Mereka sangat pemberani Jarinya yang panjang terkadang seperti air mengalir Kadang-kadang seperti prajurit yang memakai baju dan senjata lengkap sambil mengibarkan panji besar Siapakah orang itu? Tapi Wosiswi lupa untuk berpikir Dia diam di sana bukan karena takut ketahuan Melainkan takut mengganggu orang yang sedang menari itu Tiba-tiba perempuan itu bertanya Ada apa laki-laki itu menjawab Hamba salah memainkan satu nada Perempuan itu melihatnya Wajahnya tidak terlihat sedih dan tidak senang Dia berkata Kau, kau masih ingat pada apa yang telah terjadi Wajah laki-laki itu segera mengeluarkan ekspresi menahan kemarahan dan berkata Hamba benar-benar merasa tidak bisa menerima Perempuan itu tersenyum Dengan santai dia berkata Apa gunanya kau tidak bisa menerima Besok adalah hari ulang taunya Saat itu, Wosiswi sedang berkonsentrasi ingin mendengar kelanjutan kata-katanya Tiba-tiba ada yang memanggil Wosiswi, kau ada di mana Suara itu seperti terdengar dari jauh Tapi dia tetap masih bisa mendengar jelas Pelan-pelan suara itu masuk ke telinganya Wosiswi bergetar Dia tahu itu adalah suara sentegong Tapi dia tidak mau menyahut karena takut orang yang ada di dalam kamar mendengarnya Dia melihat lagi ke dalam Tapi kenyataan yang terjadi membuat dirinya bengong Lampu kecil itu masih ada Tapi di dalam kamar sudah tidak ada siapapun Hanya ada sebuah kecapi yang sudah tua Kecapi yang sudah menghitam dan ada beberapa tempat berwarna merah seperti darah Mana orang tadi, kemana perginya mereka? Kabut malam semakin tebal Wosiswi mengusap-usap matanya supaya bisa melihat lebih jelas lagi tetap tidak ada siapapun di sana Hari begitu gelap Malam berkabut Apakah tadi yang dilihatnya bukan nyata, hanya ilusi? Apakah teriakan sentegong tadi telah menariknya keluar dari pengaruh setan? Tapi mana perempuan itu? Perempuan yang sedang menari itu? Apakah ini nyata atau hanya sekedar ilusi? Wosiswi berharap itu bukan sekedar ilusi dan berharap semua adalah kenyataan Tapi kehidupan orang selalu seperti nyata juga seperti ilusi Hanya sekali berkedip semua sudah berubah Wosiswi berharap dia bisa terus bermimpi Tapi yang disebut mimpi pasti akan ada sadarnya juga Wosiswi dibangunkan oleh suara yang memanggilnya dengan dingin Begitu dia tersadar, ternyata dia sudah dikelilingi oleh banyak orang Orang-orang yang mengelilinginya pun seperti berada dalam mimpi Mereka seperti hantu gentayangan Orang-orang itu mengenakan baju panjang berwarna putih Di dalam kegelapan mereka seperti salju yang bertumpuk Pedang yang mereka pegang pun mengeluarkan cahaya berkilau seperti salju tampak begitu dingin Apakah suan tahu ini tempat apa sewaktu Wosiswi ditanya seperti itu? Dia sama sekali tidak tahu sekarang ini dia berada di mana? Tampak Biksuni yang berdiri paling depan dengan pandangan galak melihatnya dan bertanya Siapa kau? Mengapa kau bisa ke sini dengan bingung Wosiswi balik bertanya Apakah, di sini adalah, Ling Yee Ensi Biksuni yang berbibir merah itu berkata Kalau kau sudah tahu, itu lebih baik Ling Yee Ensi tidak mengijankan orang luar membuat keributan di sini Apalagi kau masuk ke tempat terpenting di kuil ini Wosiswi teringat itu adalah Biksuni pada saat dia mengintip ke dalam kamar dan melihat Biksuni itu Tapi dia tetap merasa sangat mengenal Biksuni itu Entah di mana dia pernah bertemu dengan Biksuni itu Aku, sepertinya, sepertinya pernah bertemu denganmu Kata-kata Wosiswi belum selesai Biksuni itu tampak marah dan berkata Dasar gila Kau berani berbuat kurang ajar kepada guru kami Dasar tidak tahu malu Apakah menurutmu Ling Yee Ensi adalah tempat di mana kau bisa berbuat keributan Seenaknya orang gila tidak tahu diri Cepat tampar dirimu sendiri karena terus dimarahi Wosiswi menjadi marah dan kesal Dia memang guru kalian, bukan diriku Aku hanya ingin bertanya Di mana kalian menyembunyikan penari itu? Dan kalian juga yang mencabut nyawa nenek tua itu Di mana keempat pembunuh itu bersembunyi Semakin bicara nada Wosiswi semakin marah Sampai masalah penari hilang Mencabut nyawa nenek tua pun dikatakan semuanya kepada para Biksuni itu Para Biksuni itu terpaku Apa maksud orang ini? Sepertinya dia sudah gila usir dia dari sini Janganlah deni dia lagi Wosiswi sendiri pun tidak mengerti perkataan para Biksuni itu Maka dia pun membentak Siapa yang bertanggung jawab di sini? Suruh dia keluar dan bicara dengan ku Biksuni itu tertawa dingin Sepasang matanya yang lincah melihat Wosiswi dan berkata Sejak tadi orang itu sudah berada di depanmu Wosiswi terkejut Kau, kau, kau adalah Biksuni itu mengangguk Sambil tertawa dia melihat Wosiswi Aku adalah kakak tertua di Yuling Shansi Aku juga penanggung jawab Ling Yinc Aku adalah si Kauksia Odeo Setelah lama Wosiswi baru mengerti Kau titik kau adalah si Kauksia Odeo Aku memang sedang mencarimu Dia melihat lurus ke arah bola Matu si Kauksia Odeo Matu itu seperti sebuah sumur tua yang airnya sangat bening Dia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu Tapi anehnya dia selalu ingin melihat Matu itu Sambil tertawa si Kauksia Odeo bertanya Ada apa kau mencariku Wosiswi ingin menjawab Tapi lidahnya seperti keluh Dia tidak dapat menjawab Wosiswi merasa dia sudah meloncat masuk ke sebuah sumur tua Tubuh yang tadinya terapung sekarang terus tenggelam dan tenggelam Si Kauksia Odeo tertawa Dia maju selangkah Kau mencariku Ingin mencoba menundukanku Apakah benar Wosiswi ingin menjawab Bukan, bukan seperti itu Tapi sifatnya yang jantan dan keras seperti sudah masuk ke dalam tanah Dia tidak bisa memperlihatkan sifatnya lagi Dengan lembut si Kauksia Odeo berkata Kalau kau tunduk kepadaku Berlututlah Wosiswi merasa seperti ada tenaga besar yang menyuruhnya berlutut Otaknya terus memerintahkan dia supaya berlutut Berlutut, berlutut Tapi hatinya memberontak dan menolak Dia tidak mau berlutut Tidak sudi berlutut Karena itu kakinya menjadi gemetar seperti terkena penyakit tayan yang sedang kambuh Dia berusaha untuk tidak berlutut Wajah si Kauksia Odeo tampak sedikit berubah Baginya ini adalah untuk pertama kalinya dia bertemu dengan lawan yang memiliki tenaga begitu kuat Semenjak dia menguasai ilmu guna-guna Dia tidak pernah gagal memergunakan ilmu itu Karena itu dia segera mengganti dengan Caroline Koma kalau kau tidak mau berlutut berarti kau tidak tunduk kepada perintahku Kau datang untuk tunduk kepadaku Tapi kau sudah melanggar aturanku Untuk apa kau hidup Lebih baik kau mati saja Kata-katanya terdengar sangat lembut Dia berjalan mendekati Wosisui Tangan kanannya diangkat hingga setinggi dada Tangannya putih seperti salju Telapak tangannya seperti ada es yang membeku Wosisui masih tampak kebingungan dan ragu-ragu dia masih berpikir Berlututlah, tapi kekuatan yang datang dari luar terus berteriak di telinganya Memerintahkan dia supaya jangan berlutut Dia tidak boleh berlutut Aku adalah Wosisui Kalau aku berlutut lebih baik aku mati Begitu pikiran mati terlintar di kepalanya Dia segera mengangkat tangan kanannya Siap memukul dirinya sendiri Begitu melihat Wosisui mengangkat tangannya Matusika Uksia Odeo memancarkan cahaya senang Di dalam otak Wosisui hanya berpikir Lebih baik mati Lebih bagus memilih mati Hatinya masih sedikit sadar Pikirannya bergejolak dan mengerontak Waktu itu tiba-tiba di tengah udara ada yang membentak Beruang besar Kau sedang apa masih terdengar suara seorang gadis kecil yang berteriak Kakak, kau tidak boleh mati Setelah mendengar suara itu Wosisui seperti disambar geledek Tangannya berhenti di tengah udara Terlihat dari atas turun seseorang dengan rambut dan kumis berwarna putih Dia menggendong seorang gadis kecil Gadis itu menurut seperti seekor kucing yang lincah dan cantik Si Kauksia Odeo marah Siapa kau? Orang itu tertawa dan menjawab Aku bapakmu dia membalikan tubuh Ditamparnya Wosisui Kemudian dia menendang si Kauksia Odeo yang telah datang menghadangnya Ternyata orang yang datang adalah Sentaigong dan Ksia Oksue Setelah Sentaigong mengeluarkan guna-guna dingin dari tubuh Ksia Oksue Gadis itu merasa tubuhnya lebih enak Ternyata Sentaigong telah memindahkan sebagian tenaga dalamnya ke tubuh Ksia Oksue Ksia Oksue melihat Sentaigong kelelahan hingga nafasnya terengah-engah dan wajahnya merah Hatinya merasa tidak tenang, dia tahu kalau kakek ini sangat baik kepadanya Sentaigong mengatur nafasnya, begitu dia membuka matanya, dia melihat Ksia Oksue yang juga sedang menatapnya Matanya sudah penuh dengan air mata, hatinya merasa terhibur sekarang Sentaigong tertawa kepadanya, dia berusaha membuat keadaannya jauh lebih baik Siapa namamu? Gadis kecil namaku adalah Ksia Oksue Ksue apa yang dimaksud Ksue yang artinya salju? Apa nama margamu dulu kakeku bermarga yu? Kalau begitu namamu yuk Ksia Oksue benar nama yang bagus Orang yang memiliki nama yang indah janganlah terus bersedih Ayo, aku akan menggendong mayat nenekmu Kita ke atas mencari temanku yang bernama beruang besar Kalau tempat ini adalah kulil yang baik, kita akan menguburkan nenekmu di sini Kalau kulil ini jahat, kita akan bakar kulil ini setelah itu baru menguburkan nenekmu Bagaimana baiklah Ksia Oksue tetap menundukkan kepalanya Karena itu Sentaigong pun menggendong gadis itu Tangannya mengangkat mayat nenek itu Lalu mereka pun naik tangga menuju Ling Y.I.N.C Karena para pesilat tangguh melihat Wosisui naik menuju Ling Y.I.N.C Maka mereka pun berkumpul di dalam kulil Jejak kaki Sentaigong yang menggendong Ksia Oksue tidak ada yang memperhatikan Dia mencari Wosisui tapi tidak menemukannya Karena itulah Sentaigong berteriak memanggilnya Setelah sampai di atas pagoda dia melihat Wosisui berada dalam keadaan setengah sadar Dan pastinya sedang berada dalam keadaan berbahaya Segera Sentaigong meletakkan mayat nenek Ksia Oksue Dan hanya dengan menggendong Ksia Oksue dia lari ke arah Wosisui Dia bertekad akan membuat Ling Y.I.N.C terguling Tendangan Sentaigong ke belakang benar-benar tepat Membuat tubuh Sika Oksia Odeo menabrak kakinya Tapi tubuh Sika Oksia Odeo yang melaju tiba-tiba berubah Seperti menjadi sehelai kertas yang melayang dengan ringan Dia tampak melayang-layang di tengah udara Tendangan Sentaigong tidak mengenai sasaran Sika Oksia Odeo sudah berada di tengah udara Dia turun sambil membawa kemeoceng yang berbentuk seperti jala dan menutup ke bawah Sebenarnya bisa saja Sentaigong bergeser ke depan atau ke belakang untuk menghindarinya Tapi karena dia takut kalau Sia Oksue yang berada di punggungnya akan terluka Maka dia pun berganti posisi menjadi telentang Kunisnya yang putih dilempar ke atas dan membelit ke mocheng yang sedang turun itu Sentaigong membentak dan menarik Dia berniat menarik Sika Uksia Odeo turun Karena saat itu Sika Uksia Odeo sedang berada di tengah-tengah udara Sentaigong tidak bisa mengeluarkan tenaga Karena dia tidak ada pertahanan maka dia pun ditarik turun oleh Sentaigong Sentaigong dengan kumis putihnya tampak berputar-putar Sika Uksia Odeo bergerak seperti kincir angin mengikuti gerakan Sentaigong Sika Uksia Odeo tahu dengan jelas kalau Sentaigong berhenti Maka dia akan terlempar jauh Karena itu dia mulai melonggarkan tangannya Hal ini seperti tangan seseorang yang memegang tali dengan ujung tali diikat pada sebuah bola Dan bola itu pun berputar Kalau ujung tali yang berada pada bola itu terlepas Maka bola tersebut akan terlempar jauh Walaupun Sika Uksia Odeo bisa terbang ke atas Ke bawah atau melayang Tapi secara tiba-tiba dia membalikan badan dan dengan cepat lari ke belakang Sentaigong Begitu Sentaigong merasa kalau janggutnya menjadi ringan Dia tahu kalau Sika Uksia Odeo sudah terbang keluar Dia segera menghentikan tubuhnya yang berputar Waktu itu Sentaigong merasakan kalau di belakang tubuhnya ada angin kencang yang datang Kalau dalam keadaan biasa dia akan membalikan tubuh dan menyambutnya Tapi sekarang Sia Oksue berada di punggungnya Tubuhnya tidak bisa bergerak selincah biasa Kesepuluh jari Sika Uksia Odeo siap menusuk belakang tubuh Sentaigong bagian kiri dan kanan Sia Oksue berada di punggungnya Tapi sisi kiri dan kanan tidak tertutup oleh tubuh Sia Oksue Kesepuluh jari dengan kuku panjang yang dikutek merah Panjangnya mencapai hampir 25 cm seperti 10 pisau tajam Kuku Sika Uksia Odeo bukan senjata untuk membunuh orang Tapi kalau Sentaigong tertusuk Walaupun dia tidak mati tapi hidupnya akan lebih sengsara daripada mati Karena Sentaigong akan terkena guna-guna Sika Uksia Odeo Guna-guna ini bisa membuat seorang laki-laki akan setia seumur hidup kepadanya Bab lima seruling di gunung terpencil pada saat senggang Sika Uksia Odeo Sangat menikmati dan merawat kukunya Dia menyukai kutek berwarna merah darah Bentuk jarinya panjang dan kuat Sekarang kesepuluh jarinya sudah dikeluarkan Dia ingin membuat sepuluh lubang darah Tapi kesepuluh lubang berdarah ini tidak jadi dibuat Yang ada hanya sehelai kain berwarna hitam Kain hitam itu dengan cepat membungkus tangan Sika Uksia Odeo Kemudian ada dua tangan kuat memegang kain itu Karena merasa sakit air metu dan ingus Sika Uksia Odeo Tampak keluar, dia bisa mendengar suara tulang jarinya yang patah Wosisui tampak terbuka bagian atas tubuhnya Bajunya dibuka untuk membungkus tangan lawan Kemudian tangannya dengan erat memegang kain hitam itu Seperti dua tangan berwangi yang menindih sebuah jeruk Sika Uksia Odeo tidak menangis juga tidak berteriak Dia hanya meniup Wosisui Wosisui pernah mencium banyak jenis wawangian bunga Dari bunga mawar hingga bunga melati Atau bunga yang lainnya Semua pernah dirasakannya Tapi sekarang dia di udara mencium bau yang begitu harum seperti wangi Semua bunga yang disatukan Malah lebih wangi Wangi ini benar-benar membuat orang mabuk Wosisui tidak mabuk Dia segera melepaskan tangannya Dan dia pun melenting ke belakang sejauh delapan kaki Kemudian kakinya berputar Dia mundur ke pinggir tujuh langkah enam kaki Setelah dia dihipnotis oleh Sika Uksia Odeo hingga hampir bunuh diri Dia terus waspadat terhadap perempuan seperti ular beracun itu Sika Uksia Odeo tertawa Tawanya seperti ayam betina yang sedang bertelur Sentaigong sudah dikelilingi oleh 30 orang biksuni Mereka membuat jala pedang yang tampak terang-benerang Ujung pedang seperti gerakan ular yang lincah Semenjak Sentaigong memukul kemoceng Sika Uksia Odeo dengan janggutnya Maka janggutnya menjadi senjata yang panjang Umpama kepala ular itu menggigit Dia akan segera memukul ular itu tanpa ampun Karena itu ke-30 biksuni itu tidak dapat mendekatinya Begitu juga dengan senjata mereka Tawa Sika Uksia Odeo berhenti Dia memejamkan matanya seperti sebuah patung dewa Dan mulutnya mulai komat kamit Waktu itu ke-30 biksuni itu tiba-tiba berhenti menyerang Mereka berdiri dengan diam seperti patung tanah liat Dan kedua matu dipejamkan Tangan memegang kertas Mulut mereka pun ikut komat kamit Mereka terlihat sangat berkonsentrasi Terlihat nadi mereka seperti sudah ditotok Sentaigong dan Wosi Sui terpaku Mereka sedang bertarung dengan pesilat tanglu Mengapa tiba-tiba terjadi hal seperti itu Benar-benar kejadian yang tidak menguntungkan Sentaigong dan Wosi Sui tidak terpikir Para biksuni itu sedang melakukan apa Saat itu Sia Oksui yang berada di punggung Sentaigong Tiba-tiba merintih Suara rintihan itu terdengar sangat kecil Sepertinya Sia Oksui sedang merasakan kesakitan yang amat sangat Terlihat dia sedang berusaha menahan rasa sakit ini Supaya konsentrasi Sentaigong dan Wosi Sui tidak terpecahkan Tapi suara rintihan kecil ini Walaupun kecil tapi tetap mengejutkan kedua orang itu Hati mereka menjadi bergetar Bersamaan waktu itu jantung mereka Seperti tertekan oleh suatu benda berat dan tepat berada di jantung mereka Dan benda itu semakin lama semakin besar Sentaigong dan Wosi Sui merasa ingin muntah Tapi tidak bisa keluar Waktu itu mereka merasa nafas mereka semakin kencang Gebar jantung mereka semakin cepat Seperti ada sebuah genderang besar ada di dalam jantung mereka Genderang itu terus ditabuh Iramanya semakin cepat dan suara genderang itu semakin kuat Mereka berdua memegang dada mereka Merasa dalam jantung mereka seperti ada suatu benda yang saling bertabrakan Mereka seperti ingin memuntahkan semua yang ada di dalam tubuh mereka Termasuk organ bagian dalam Wajah Sika Uksya Odeo dan ketiga puluh Biksuni itu pucat seperti kertas Urat-urat nadi mereka bertonjolan terlihat dengan jelas Tubuh mereka gemetar seperti tirai yang tertiup angin dan kelebihan berat Kedua mati mereka setengah terbuka tapi hanya terlihat bagian putih matanya saja Tapi mantra yang mereka baka semakin lama semakin cepat Semakin terburu-buru dan diucapkan dengan nada yang rendah Bersamaan waktu itu jantung Sentaigong, Wosi Sui, dan Ksia Oksui meloncat semakin cepat dan kencang Ksia Oksui sudah terjatuh dan tergeletak di tanah Wosi Sui berusaha berdiri, tapi kukunya sudah menancap ke dalam daging tubuhnya Sentaigong yang sudah tua, janggut dan alisnya terus bergetar Seperti bunga Pugong Ying yang tertiup angin Pugong Ying sama dengan bunga putih yang sudah kering sering tertiup angin hingga berterbangan Mantra yang dibacakan oleh Sika Oksia Odeo dan ketiga puluh Bik Suni itu terdengar semakin cepat Tubuh mereka sudah seperti bulu ayam yang berada dalam tiupan angin dingin Terus melayang-layang dan berkibar dengan kencang Detak jantung Sentaigong, Wosi Sui, dan Ksia Oksui seperti genderang yang dibunyikan dari tempat terpencil Setiap kali genderang berbunyi, jantung mereka seperti siap meloncat keluar dari mulut Pada keadaan yang begitu menyulitkan, dari jauh terdengar ada suara seruling Tadinya tempat itu sudah dipenuhi dengan aura membunuh yang pekat Detak jantung mereka bertiga seperti ada orang yang memukul ke dalam jantungnya Suara seruling yang begitu jelas, seperti air sungai bening yang membawa seekor udang yang hampir sekarat di darat Karena kekeringan, lalu dibawa masuk ke dalam air Seperti matahari yang terang mengusir awan gelap, mengembalikan semua kehidupan makhluk hidup Irama seruling itu seperti orang dari gunung membawa pedang untuk pergi jauh Juga seperti seorang perempuan yang mendapatkan surat dari kekasihnya Juga seperti suasana habis hujan di sebuah gunung Padang rumput yang luas, gunung yang jauh, burung kecil, berkicau dengan senang hati Menyambut hari setelah hujan Begitu terdengar suara seruling, getak jantung wo siswi, sentai gong, dan ksia okswe kembali seperti biasa dan kembali menjadi tenang Tapi tubuh ketiga puluh diksuni itu semakin gemetar Tiba-tiba si kau ksia odeo membuka matanya Dia tidak akan membiarkan keadaan si tua dan muda itu kembali seperti tadi Karena itu dia menjulurkan ke sepuluh jarinya Dia terbang dan menerjang ke arah tenggorokan wo siswi dan sentai gong Walaupun gerakannya cepat, tapi di tengah udara tampak turun seseorang Terdengar suara tak, tak, tak Si kau ksia odeo kaget ke sepuluh jarinya menjadi gundul, kukunya tidak tersisa sedikitpun Orang itu tersenyum, dia tampak menumpahkan sesuatu dari dalam serulingnya Panjang seruling itu ada setengah kaki Seruling itu berwarna hijau Dari dalam lubang seruling itu tampak jatuh beberapa buah benda ke tangan si kau ksia odeo Ternyata yang keluar dari seruling itu adalah kuku si kau ksia odeo Karena kaget, si kau ksia odeo hanya bisa melihat orang itu Orang itu memandangnya seperti memandang orang biasa Sama sekali tidak terlihat ada permusuhan Yang paling menarik matanya adalah baju putihnya yang panjang dan longgar Baju panjang putih Orang itu tersenyum, dia mempunyai alis panjang berbentuk seperti dua pedang Masing-masing berada di kiri dan kanan dahinya Kalau dia tertawa, alisnya akan berbentuk seperti dua ekor naga Orang itu tertawa dan berkata Aku benar-benar ingin menolong mereka Kalau aku telah berbuat kesalahan Mohon tetua bisa memaafkanku Sekali mengeluarkan je urus, dia bisa langsung memotong ke sepuluh kuku si kau ksia odeo Dia masih memanggil orang yang telah dipotong kukunya itu dengan sebutan tetua Benar-benar membuat si kau ksia odeo bingung Dengan gugup dia bertanya Kau, siapa kau Terdengar sentai gong berteriak Dewa uang yang tidak punya baju salin telah datang Si baju putih membalikan badan Kedua tangannya diletakkan di pundak sentai gong Lalu memukul punggung wo si sui yang telanjang Karena waktu itu wo si sui sedang mengatur nafas untuk menahan serangan mantra itu Begitu dipukul hampir saja wo si sui terjatuh Dia berjongkok Dengan kepalan tangannya dia memukul tanah sehingga menjadi sebuah lubang besar Melihat rasa senang mereka Benar-benar seperti seorang pengemis yang mendapatkan uang banyak Bagi mereka para laki-laki dunia persilatan Hal yang paling menyenangkan adalah bertemu dengan teman lama yang sudah lama dirindukan Maksud sentai gong dengan dewa uang yang tidak mempunyai baju salin Pasti adalah Fangzen Mei, Jiangnan Fangzen Mei Tiba-tiba si Kauksia Odeo mengeluarkan teriakan tajam Bersamaan dikeluarkannya teriakan itu Kedua matanya mengeluarkan cahaya seperti setan perempuan Para biksuni yang tubuhnya sedang gemetar itu seperti baru terbangun dari mimpi Mereka seperti orang telanjang yang berada di bawah salju Wajah mereka pucat, giginya gemeletuk, kedua tangannya bersidekap di depan dada Mereka dengan tergesa-gesa mundur beberapa langkah Mereka saling memapah supaya tidak ambruk ke tanah Fangzen Mei tertawa Tetua benar-benar mempunyai ilmu yang hebat Si Kauksia Odeo melihat Fangzen Mei dan berkata Tidak sehebat ilmu seruling tuan pada saat seruling itu berada di bibir tuan Kata Fangzen Mei, aku mengira di gunung terpencil seperti ini Aku berniat meniup seruling hanya sekedar untuk menghibur diri sendiri Tidak disangka sudah dianggap mengganggu kalian Aku mohon maaf Dengan dingin si Kauksia Odeo berkata Tiupan seruling tuan muda Fang sangat tepat pada waktunya Sentai Gong marah, si Luman Dengan ilmu guna-guna yang sesat Kau ingin membunuhku secara diam-diam Kalau bukan karena aku kuat bertahan Dengan dingin Osi Sui berkata Sudahlah apa yang sudah tanya Sentai Gong dengan marah Menurutku kau memiliki pertahanan yang kuat Kalau bukan karena Caisen Iye datang pada waktunya dengan meniup seruling Kau pasti, sudahlah Sentai Gong tidak bersuara lagi Si Kauksia Odeo menarik nafas dan berkata Untuk apa kau datang? Mula-mula hanya mereka berdua Dan mereka datang bukan untuk bersembahyang Mereka telah memasuki tempat terlarang Kami berusaha untuk menasihati Tapi laki-laki ini sudah tidak sopan kepada kami Dan mengatakan di dalam kuil kami ada pembunuh yang bersembunyi Selain itu ada orang lain yang bersembunyi di sini Kemudian Pak Tua ini datang dan menendang kami Kami adalah para perempuan yang memeluk agama Buddha Dan tinggal di gunung terpencil Pastinya kami bukan lawan kalian Kalau kalian tidak tahu aturan Apalagi didukung oleh Tuan Muda Fang Kami tidak bisa berbuat apa-apa Dia seperti menyimpan kekesalan dan selalu menghembuskan nafas Dengan terpaksa Fang Zen Mei melihat Wosi Sui dan Sentai Gong Sentai Gong tampak marah dan berkata Mengapa Biksuni kuil kalian membunuh orang Si Kauksia Odeo hanya menjawab Oh, kemudian dengan sorot metu setajam Silet melihat ke sekeliling dan berkata Apakah Biksuni yang telah membunuh orang ada di sini? Sejak tadi Sentai Gong sudah melihat semua Biksuni yang ada di sana Tapi keempat Biksuni yang membunuh nenek itu tidak ada di antara mereka Dia menggaruk-garuk kepalanya dan berkata Sepertinya mereka tidak ada di sini Tapi dia segera berkata lagi Tapi mereka pasti bersembunyi di dalam kuil Si Kauksia Odeo melihat Fang Zen Mei dan berkata Cuan Muda Fang, kau lihat apakah semua ini benar Dia berkata lagi, kuil kami Ling Y.I.N.C. jumlah Biksuninya hanya ada 30 orang Orang-orang dunia persilatan memberi julukan kepada kami adalah Yuling San Si Hantu Gentayangan 30 orang Belum pernah lebih dari 1 orang juga belum pernah kurang dari 1 orang Sekarang semua muridku berjumlah 30 orang Semua ada di sini Tapi pak tua ini bersikukuh mengatakan Kalau di kuil kami masih ada Biksuni lain Aku tidak bisa berbuat apa-apa Aku akan mengizinkan dia memeriksa kuil kami yang sudah tua ini Sentai Gong terus bicara Kalian adalah orang-orang yang taat kepada Buddha juga tak makan daging Mengapa, mengapa memasang api aneh juga memanjangkan rambut, sikap dan care Bicara kalian pun seperti itu Hahaha Sika Uksya Odeo Utertawa dan berkata, Pak tua ini mungkin orang Zhongyuan? Buddha yang kami sembah walaupun sama-sama Buddha, tapi kami diperbolehkan makan daging Walaupun tempat ini disebut kuil, tapi kami boleh memanjangkan rambut dan tidak perlu diberi nama secara agama Buddha Ini adalah peraturan di sini Jika pak tua tidak menyukai peraturan kuil kami, mengapa datang ke sini? Sentai Gong tidak bisa menjawab pertanyaan itu Dia menunjuk Wosiswi dan berkata, bukan aku yang ingin datang kemari Kalian berniat mencelakainya, maka mau tidak mau aku harus membantunya Sika Uksya Odeo U membalikan kepala bertanya kepada Wosiswi Aku ingin tanya, untuk apa kau masuk ke dalam kuil kami? Apa tujuanmu? Dan mengapa mengatakan kalau kami menyembunyikan seseorang? Sebenarnya siapakah dia Wosiswi pernah masuk ke dalam kuil dan memeriksa setiap kamarnya? Tapi tidak ada yang patut dicurigai Dia tahu dia tidak mempunyai alasan lain, tapi di dalam kamar gelap itu benar-benar ada orang sedang menari Aku melihat di dalam kamar ini ada seorang laki-laki yang sedang bermain kecapi Dan seorang perempuan sedang menari Sika Uksya Odeo U sedikit terkejut dan berkata, ini sangat aneh Walaupun peraturan kuil kami agak berbeda dan aneh, tapi di sini bukan tempat untuk menari Mengapa bisa ada, tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu Hal ini benar-benar membuatnya terkejut Walaupun dia adalah seorang yang sangat tenang, sekarang dari raut wajahnya muncul rasa curiga dan terkejut Wosiswi melihat lagi ke dalam kamar yang gelap itu Di sana benar-benar tidak ada seorang pun Dia berpikir sebentar dan berkata, aku yang telah berbuat ceroboh, jika telah melakukan kesalahan, mohon Anda mau maafkanku Sika Uksya Odeo U tertawa, tidak apa-apa, Wosiswi telah mengaku salah Jika dia telah berbuat salah dan meminta maaf, dia tidak akan menyimpan demdam Tapi melihat sikap Sika Uksya Odeo U, sepertinya dia tidak tenang Dia bertanya lagi, kedua orang itu, apakah benar kau melihatnya? Mereka seperti apa, jawab Wosiswi, mungkin aku telah salah lihat Sika Uksya Odeo U masih ingin bertanya lagi, tapi Fang Zmei sudah menepuk pundak Wosiswi Dia tertawa kepada Sika Uksya Odeo Kali ini kami telah berbuat tidak sopan dan masuk ke dalam kubil Anda Setelah itu malah membuat keributan di sini, harap kalian mau memaafkan kami Sekarang kami akan pergi dari sini, dia memberi hormat kepada ketiga puluh biksuni itu Dan pergi bersama-sama dengan Sentai Gong, Wosiswi dan Ksia Okswe